Di segi dengan etas, Satuan Lalu Lintas, Pores Cimahi, ngelarapkan itilang nalikan ninda kendaraan Anunga Rempak dina operasi Zebralodaya 2018. Itilang di erong lewi gampang dina prak-perakan ngungkulan oknem warga Anunga Rempak aturan. Tepika kiwari genep rebu 170 oknem warga ditilang, dina rongan maju melalui sakit tebak bakal terus nambahan Tepika Operasi Zebralodaya Pungkas, tanggal 12 November 2018. Poik ke dalapan Operasi Zebralodaya 2018, Satuan Lalu Lintas, Pores Cimahi, ngelarapkan itilang pikir ngarojong prak-perakan ngungkulan oknem warga Anunga Rempak aturan Patalimarga. Eta aplikasi itilang teh dilarapkan pikir nyinglar lampah pungli lantaran kiwari dengda tilang hentet dititipkan ke aparat anu berwajib anu najirkan hukum. Sanajan kitu di wilayah hukum Pores Cimahi, oknem warga Anunga Rempak rea anu lewi milih prak-perakan tilang secara konvensional anu pajar lewi gampang. Kawur bin op atau KBO Satuan Lalu Lintas, Pores Cimahi, dilarapkan nyinglar lampah aturan pikir nyinglar lampah pungli lantaran dilakonan pikir ngarojong prak-perakan tilang. Sanajan kitu pihaknya masih nyanghadapan deragen lantaran warga numatuh di Siklukna, Kabupaten Bandung Barat, lewi milih cara konvensional. Pelanggaran nolintas, karena dulu masih sepertinya mendengar bahasa sidang itu sangat menakutkan. Tapi dengan cara yang tilang ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak sepertinya dibayangkan rata-rata masyarakat berpikir akan sulit penjelasan tilang ini. Dengan cara yang tilang ini akan lebih mudah lagi. Upama anu ngarampak yang tak bisa ngaluhan sidang pengadilan bisa nitipkan dendak kabangan dicendekan anu mangruparukun gawejek instansi kepolisian. Sejoroning itu tepikap WK8, genap 1170 oknem warga ditilang balukar ngarampak aturan patah limarga.